Yuk halo teman-teman balik lagi bersama aku Hilfandi, Rainbow XD Kanal. Di video kali ini aku akan kasih tau kalian, satu track, cara untuk memenangkan minigame panjat tangga tanpa menggunakan armor, jati set pakaian biasa ya. Dan juga aku akan membahas tentang admin ya teman-teman. Ada sesuatu yang aneh yang terjadi pada admin, dan juga ini ada kaitannya dengan glitch dan flicker. Tapi sebelum kita ke videonya, alangkah baiknya jika kalian belum subscribe, ayo subscribe-nya agar aku semangat bikin konten. Terima kasih yang sudah subscribe, dan langsung saja kita ke videonya, let's go! Langkah pertama, kalian perlu lompatan yang kelinci, ini gratis kok kalian bisa pakai sesuka hati kalian. Langkah kedua, sudah pasti kalian ke minigame panjat tangga. Langsung tekan main aja ya. Lalu kalian ke pojok kanan. Nah, di sini ya. Langkah selanjutnya, kalian lompat sampai ke checkpoints-nya. Nah, bisa kalian lihat aku langsung ada di checkpoint. Dan kalian lakukan lagi seperti tadi. Lompat sampai ke checkpoint, tapi jangan sampai kepentop. Kalau kepentop berarti gagal. Oke, gagal ya. Gagal. Nah, seperti ini teman-teman. Kalian harus sampai nge-stuck di checkpoint-nya ya. Kalau nge-stuck kalian tinggal jatuh aja, dan kalian akan ke checkpoint. Nah, kita langsung ada di atas. Go kill, gatuh. Tinggal menuju finish. Dan bintang tiga ya, mantap. Tanpa armor lo ini, biasanya kalau tanpa armor itu dua bintang, satu bintang. Coba lagi ya, karena tadi kurang jelas karena gagal mulu. Kalian ke pojok kanan, dan lompat sampai ke checkpoint. Dan jangan sampai kepentop. Nah, harus sampai nge-stuck ya. Lalu kalian tinggal jatuh saja. Nah, sudah ada di checkpoint ya. Lanjut lagi. Oke, berhasil ya. Lanjut lagi. Oke, berhasil. Dan berhasil lagi. Mantap. Lalu kalian menuju ke finish. Dapat bintang tiga lagi. Dapat bintang tiga lagi. Nah, kalian ke pojok kanan. Lalu tekan lompat sampai energinya penuh, dan lompat sampai ke checkpoint. Dan jangan sampai kepentop atapnya ya. Kalian harus sampai nge-stuck di pinggirannya. Jeti ini triknya bagus bagi kalian yang belum punya armor. Ya, bisa menyaingi player yang memakai armor lagi tuh. Dan lanjut lagi, aku akan membahas tentang admin ya. Ini gatau kenapa ya? Admin sekarang set pakaiannya itu berubah menjadi glitch teman-teman. Gatau ya? Kita lihat di oninya. Admin. Nol, nol, nol. Nah, ini ya admin. Bisa kalian lihat dari foto profilnya? Admin berubah menjadi glitch ya. Ini apa yang terjadi pada admin. Coba kita lihat profil glitch ya. Nah, ini glitch ya. Dia lagi memakai sayap gitu. Tapi adminnya, tetap memakai masker warna kuning ya. Aku curiga sama foto pertamanya Fleka. Eh, tunggu sebentar. Mata pancing. Ternyata Fleka memosting foto baru ya. Yang pertama dia upload ini yang baru dia upload. Sebelas jam lalu dia upload fotonya. Aku gak ngerti ini foto apa ya. Apakah ini adalah langit? Bisa jadi sih ini langit ya. Langitnya berubah menjadi warna ungu dan pink. Dan ada bintik-bintik gatau apa ya. Bagi kalian yang tahu apa maksudnya ini. Komen di bawah. Lanjut lagi ada. Ini ada foto yang mana. Jalannya itu seperti retak gitu loh. Dan ada api atau lava yang keluar. Dan jalan retaknya ada di dekat robot arket ya. Kita lanjut lagi. Ada foto. Bisa kalian lihat tower atau menara. Menjadi warna hitam ya. Dan juga bola A. Kesatu. Berubah warna. Menjadi warna merah. Dan matanya itu spiral gitu ya. Seperti di hipnotis. Dan juga ada dua player. Aku gak tahu apakah player ini itu admin PKXD atau creator PKXD. Yang tahu komen ya. Dan ada arah panah yang gak jelas karena kenapa. Dia panahnya itu ke langit ya. Padahal gak ada apa-apa. Apakah dia panahnya ke langit yang event pas kah? Aku gak tahu ya yang tahu komen ya. Kita lanjut lagi. Ada foto. Menaranya jati warna hitam dan prosotannya warna merah ya. Dan di atasnya ada glitch yang menjadi raksasa. Dan kalian lihat gak teman-teman. Itu kalau di zoom. Nah di bawah glitch ada warna hitam gitu seperti player ya. Dan itu sepertinya adalah flicker ya. Gak salah lagi. Itu adalah flicker. Dan ini emang sudah pasti ya. Kalau glitch dan flicker sudah menguasai alam semesta PKXD teman-teman. Sudah pasti ya. Apalagi admin yang berubah menjadi click. Oh ya balik lagi soal admin yang berubah menjadi click. Aku curiga di foto pertamanya flicker. Karena disitu ada admin yang jati raksasa. Lalu di bawahnya ada click. Ini sepertinya admin itu telah dirasuki oleh glitch ya teman-teman. Dan admin pun berubah menjadi click. Dan ada yang komen juga ya di videoku sebelumnya aku bahas tentang flicker ini. Yang di atas pohon itu ada creator PKXD ya. Dan nama creaternya itu. Jakwali dan upboy mereka adalah creator dari luar negeri ya. Terima kasih kepada Raja Elfrow yang sudah kasih tau ya. Ya jati teoriku ya ini teoriku. Seperti admin itu telah dirasuki oleh glitch dan admin pun berubah ya. Dan coba kita cek nimda ya. Kan nimda juga ikut pertarungan. Apakah nimda juga berubah? Oke untuk nimda tidak berubah ya. Dia masih normal seperti biasa. Pakai set pakaian armor nimda 2,0. Berarti yang bermasalah itu cuma admin ya. Dia berubah menjadi click. Tapi untuk sekarang. PKXD masih normal-normal saja ya. Tidak ada yang aneh seperti menara yang menjadi warna hitam merah. Ataupun robot arcade yang berubah warna. Taur atau menara masih normal. Untuk bola A, ke satu, masih normal. Dan juga robot arcade masih normal juga ya. Mungkin karena belum update juga ya. Kalau sudah update semua akan berubah. Dan alam semesta PKXD akan dikuasai oleh glitch dan flicker. Ya mungkin seperti itu untuk penjelasan tentang admin, glitch, dan flicker ya. Oh ya aku mau coba ya. Gaca kotak kejutan yang misi harian. Ya siapa tahu bisa dapat set pakaiannya. Oke momen penentuan. Mata pancing, dapat celananya dan. Wih satu kali gaca langsung dapat celananya ya wadau. Kita pakai celananya ya. Dan juga aku sudah dapat bajunya sih. JT aku baru dapat dua item ya. Yaitu baju dan celana. Oke seperti ini untuk baju dan celananya. Lucu ya? Aku suka sih. Ya mungkin sampai sini dulu saja videonya. JT aku kasih tahu satu trik. Cara untuk memenangkan mini gym panjat tangga tanpa amar. Dan aku membahas admin yang berubah menjadi glitch ya. Dan sepertinya admin telah dirasuki oleh glitch makanya dia berubah. Tapi gatoloya ini cuma teoriku saja. Oke deh teman-teman sampai sini aja videonya. Terima kasih yang sudah nonton dari awal sampai akhir. Dan sampai jumpa di konten berikutnya. Jika ada kesalahan di komen aja ya. Dada.